aduh ya, lama misalkan rekod tengah peting, pasti lupa suara jangkrik. ok, topik sekarang, di folder system ada build prop, di folder vendor juga ada build prop. ini bagaimana sih? kok jadi ada dua seperti ini? nah jom, jangan bingung ya, kalau misalkan lu bingung, saya juga bingung. di video sekarang, saya akan menjelaskan perbedaannya. sebelum lanjut ke videonya, saya mau nanya sedikit. jujur, lu udah mandi belum? belum kan? ya pantesan, asem banget. jom, arek nontonnya? ya wah tuh, banyak arek modol, gak subrek kan? subrek lah, subrek gratis, ampun. selamat menikmati. oke, gas! cek 1d3, 1d3. oke, jom, balik lagi dengan saya, bang ojan, adeknya bang lev. nah, di video sekarang, saya tidak membahas modemagis dulu. lu inget kan, modemagis yang kemarin saya bahas itu? yaitu, modemagis msus1. baru segitu aja, udah banyak yang tepar. kagak berani. aduh, gimana mau jadi oplek, kalau misalkan begitu jom. belum aja nih ya, ngerasain partisi sistem rusak. terus, belum ngerasain TWRP tulisannya merah semua tuh. kagak bisa diapa-apain. terus, belum lagi tuh, ngerasain hp modar total sama sekali. kagak ada kehidupan. baru ngelag dikit, ragunan keluar. baru panas dikit, penghuni hutan keluar. baru aplikasi verse close, warga amazon bubar. ya wajar aja sih, yang namanya oprek android itu pasti ada resikonya jom. jadi, saran bang ojan, sebelum lo oprek oprek sistem. mending step by step, belajar cara flash dulu. terus, yang kedua nih, cara balikin setelan ke awal. terus, yang ketiganya, cara menghapus total modemagis. terus, yang keempatnya, pahami modulnya. kalau misalkan lo langsung pasang modul terus tanpa tau apa-apa. sama aja kayak lo naik pohon, tapi kagak bisa turun. jadinya ya loncat, terus ujungnya ya modar. tapi ya kagak usah takut jom. yang kaya gitu itu udah hal biasa lah kalau misalkan untuk oprek. kaya hp panas, terus hp ngelag, terus tiba-tiba hpnya sering mati sendiri. jadi, sebelum memasang modul magis, pahami dulu modulnya tuh jom. isinya apa aja tuh. dan support kagak di versi android yang lo pake. misalkan nih ada yang nanya. bang, kan gua kagak paham tuh apa itu kernel tweaking. gua sudah pernah bikin video tentang kernel tweaking. dan isinya apa aja. plus, risikonya juga apa aja. oke, kanyut. eh maksudnya nyangkut. nah sedikit curhatan gua barusan. di video sekarang gua bakalan bahas perbedaan build prop di partisi sistem. dan build prop di partisi vendor. dari isi kedua build prop ini jelas berbeda jom. sama sekali tidak ada yang sama. pertama-tama gua bakalan jelasin dulu apa itu file build prop jom. yang pastinya sih, file build prop itu bukan resep. cara bikin tahu gejerot ya. file build prop itu adalah file yang berjalan di saat android mulai buat ulang ataupun menyala. file build prop menjalankan semua software di perangkat android. dari mulai id perangkat, wifi, audio, resolusi layar, memori, cpu, grafik, sensor, dan masih banyak lagi. file build prop adalah file kedua setelah sistem UI. oke, gimana sudah nyanyut? eh maksudnya sudah nyangkut? kalau misalkan kita salah edit file build prop itu hasilnya bakalan error. bahkan paling parahnya itu bakalan break atau mati total. jadi kalau misalkan kalian mau pasang tweak build prop, harus berpikir dua kali jom. karena resikonya itu adalah break. jangan asal-asal aja udah kayak metis. kecuali udah tahu resikonya. oke, sekarang sudah pahamkan apa itu file build prop. sekarang apa bedanya dengan build prop yang ada di vendor. nah mantep nih, pasukan cabul mulai penasaran. oke, kalau misalkan build prop yang di partisi system itu isinya banyak banget. sedangkan build prop yang di partisi vendor itu sangat sedikit banget. sedikit. nah build prop di partisi system adalah file build prop untuk menjalankan semua file, script, atau binary yang ada di folder system. jadi berbeda folder. nah kedua build prop ini tidak bisa ditukar. karena isi dari partisi system dan partisi vendor itu berbeda. oke, sekarang kita nyanyut lagi jom. kedua build prop ini sama aja. hanya berbeda lokasi aja jom. jika salah satu build prop entah di partisi system ataupun di partisi vendor itu terhapus. hasilnya android kalian itu bakalan ngendok di logo. nah jom, lu tahu ngendok kan? maksudnya ngendok itu adalah terus aja dibuat animasi. jadi kagak mau masuk ke home screen. jadi siapnya itu kagak mau menyala. oke, sekarang kita lanjut lagi ke topik yang lebih penting lagi jom. kalau misalkan nih ada yang nanya. bang, kalau misalkan kita ingin memasang tweak ke build prop. build prop yang mana yang harus kita edit. nah, jelas build prop yang di sistem. karena tweak berjalan di folder data dan folder system. bang, kalau misalkan kita edit file build prop yang ada di vendor. apakah tweaknya bakalan berjalan? sebagian ada yang jalan dan sebagian ada yang enggak. soalnya kenapa file build prop yang ada di vendor itu hanya untuk di edit aja jom. bukan ditambahkan ataupun di tweak. misalkan nih ya. lu mau edit virtual memory. lu edit nya di build prop yang ada di vendor. misalkan lu mau edit audio nih. nah berarti lu edit nya di build prop yang ada di vendor. misalkan lu mau nambahin tweak gaming nih. berarti lu edit nya di build prop yang ada di sistem. bang, build prop gua kan cuma ada satu nih di vendor aja. nah terus itu kayak gimana bang? ya, gua baru tahu sih jom. kalau misalkan build prop itu di sistem kagak ada. dan di vendor ada. yang gua tahu sih di vendor kagak ada. nah di sistem baru tuh ada. kalau misalkan kayak gitu. itu berarti hp lu itu cuma ada 1 build prop aja jom. jadi build prop yang di vendor itu tempat lu masang tweak. beda lagi sama pucuk lengkuas yang punya 2 build prop. nah jom buat lu padat nih ya. yang baru datang ke channel ini. pasti pada bingung ya. gua sering bilang pucuk lengkuas lah. bilang kentang lah. wartel. tahu gejrot. tempe mandoan. dan masih banyak lagi. itu maksudnya hp ya. soalnya hp itu kan beda-beda. ada yang jenisnya kayak temulawak lah. ada yang jenisnya kayak pucuk lengkuas. dan macam-macam. jadi maksudnya bukan pucuk lengkuas beneran ya jom ya. oke sudah paham kan. jadi intinya build prop di partisi sistem. dan build prop di partisi vendor. sama aja. cuma beda lokasi aja jom. build prop di partisi sistem. itu untuk menjalankan semua file, script, dan binary di folder sistem. sedangkan build prop di partisi vendor. untuk menjalankan semua file, script, dan binary di folder vendor. jika ingin memasang tweak, pasanglah build prop yang ada di sistem. jika build prop di sistem itu tidak ada, pasanglah build prop yang ada di vendor. jika kalian ingin memasang tweak, pasanglah build prop yang ada di vendor. misalkan ada pertanyaan dari pasokan cabul, kita bisa memasang tweak apa saja ke dalam build prop yang ada di sistem? kita bisa memasang tweak apa saja jom? dari mulai tweak grafik, tweak internet, virtual memory, ram, masih banyak lagi. pokoknya semua tweak bisa dimasukkan ke build prop seperti yang sudah Bang Ojan jelaskan di awal kalau misalkan kita memasang tweak langsung ke build prop itu bakalan langsung berjalan di saat android kita buat ulang ataupun menyala jadi alternatifnya kita bisa memasang tweak yang dimasukkan ke folder initd bisa dimasukkan ke folder bin dan folder-folder yang lainnya tapi ada juga sih jom beberapa tweak yang memang kagak bisa diterapin di build prop contohnya nih ya menambah kapasitas jetram nah itu kagak bisa diterapin di build prop terus menaikkan clockspeed cpu itu kagak bisa diterapin di build prop terus mengganti io schedule terus mengganti tcp terus mengganti governor itu kagak bisa diterapin di build prop tapi kalau misalkan lo mau ganti pacar lewat build prop kayaknya bisa sih jom oh iya jom tweak build prop ini biasa digunakan sama user yang menggunakan chipset exynos dan chipset mediatek jadi kalau misalkan lo pake chipset exynos dan chipset mediatek banyak-banyakkan cari tweet build prop daripada lo cari modus magisk yang ujung-ujungnya kagak ngefek sama sekali terus malah bikin android lo panas yang ada game lo malah tambah nge-lag dan bikin mata tambah pedas juga jom oke sepertinya segitu aja penjelasan gue tentang build prop yang ada di partisi system dan build prop yang ada di partisi vendor ya semoga lo bisa paham apa yang sudah gue jelasin ya suara bang ojan emang agak sedikit bengek ini jom soalnya efek kebanyakan nyusu kali jom ya sebelum pamit bang ojan ada pantun nih beli laptop beli sekuteng enggak buat lop kagak ganteng lanjut bun gas oh iya jom satu lagi lupa jangan lupa mandi selamat menikmati